Pariso istirahat 2 episode, habis itu tayang lagi Niat banget, Parhat Abbas nyinyirin Hotman Paris soal Hotman Pariso dihentikan Jawaban Hotman menohok dan bungkam Parhat Abbas Program televisi Hotman Pariso yang dipandu pengacara kondang Hotman Pariso Utapia Dihentikan sementara oleh Komisi Penyaran Indonesia Penghentian sementara program Hotman Pariso itu berdasarkan Surat keputusan KPI Pusat nomor 451 Terkait tayangan Hotman Pariso edisi 29 Agustus 2019 Pukul 21 lewat 24 menit waktu Indonesia Bagian Barat Dalam tayangan tersebut menampilkan Nikita Mirzani Yang melebrak pengacara Elsa Sarif Munyi surat keputusan KPI Yakni sanksi administratif penghentian sementara pada program siaran Hotman Pariso Yakni dua kali penayangan Yang waktu pelaksananya ditetapkan dalam berita cara penyampaian keputusan Lanjut surat tersebut KPI juga menetapkan bahwa selama menjalankan sanksi tersebut Stasiun televisi yang bersangkutan tidak diperkenankan Menyiarkan program siaran dengan format sejenis Pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain Dengan Hotman Pariso Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2019 Demikian bunyi surat keputusan KPI Pusat itu Mengetahui putusan KPI Parhat Abbas kegirangan Seakan mendapatkan amunisi baru Kembali dia menyindir Hotman Paris dengan unggahan Instagramnya Taukah kalian apa yang terjadi Pihak berwenang menghentikan sementara tayangan kopi internasional Yang bersifat melanggar norma Merugikan dan berdampak negatif bagi masyarakat Tayangan tersebut adalah tayangan frustasi yang sensasi Setidaknya argumen-argumentasi dokter Parhat Abbas Sejalan dengan putusan Komisi Penyerahan Indonesia Jangan ngaku sukses kalau masih Suka Week-week Dengan caption Balik lagi aja di warung kopi Belajar kembali merendahkan diri Selama ini Abang merendahkan orang selalu Mintalah kepada anak-anak Abang yang sudah sukses sekolah di luar negeri Minta ajar bagaimana menjaga Kesusilan biar papinya enggak Alias enggak Sekarang acara TV Ya udah dihentikan Belum IG-nya akan ditutup Belum laporan Kasus Bidana Bu Elsa dan lain-lain Terakhir Hukuman moral dan hukuman Di akhirat Mengetahui postingan tersebut Hotman Paris tak tinggal diam Dengan lantang dan jelas Dia Langsung Membalas sindiran Parhat Abbas tersebut Dengan mengatakan Bahwa Acara Hotman Paris So di Ayus TV Hanya dihentikan Sementara Selama Dua episode Saja Setelah itu Akan tayang kembali Dan Yang perlu Diketahui Number one Ranking number one Sharing tertinggi Karena Kosnya Lawyer pertama Di dunia Itu berkat Ide-ide Jenius Hotman Paris Mendapatkan Balasan Menohok Tersebut Warhat Abbas Sepertinya Menang Cep Diam Seribu Bahasa IG-nya No comment Dan Tak ada Ungkahan Kembali Lalu bagaimana Buat kalian guys Jangan lupa Like Comment Tentunya Subscribe Terima kasih Telah Menonton Sub indo by broth3rmax